Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Roh Kali ini saya akan informasikan Buat teman-teman semuanya Khususnya yang pertama dari Harga Supra X125 2022 Kemudian perbedaan dari keduanya Dimana keduanya ini memang Sama-sama Supra X125 Namun memiliki tipe yang berbeda Oke langsung saja Kita lihat perbedaannya apa saja Untuk sebelumnya Harganya terlebih dahulu Untuk harga Supra X125 Yaitu tipe yang Terendah dulu yaitu tipe SW Yang velgnya menggunakan velg Jari-jari seperti teman-teman lihat Disini harganya Rp 19.290.000 Untuk OTR Ketanggungan Brebes Jawa Tengah Atau teman-teman yang ada di Karsidenan Pati Kudus Semarang Dan juga Pekalongan ini memiliki Harga yang sama Nah kemudian disebelahnya lagi Ada versi tipe tertingginya Atau yang lebih tinggi dari versi SW ini adalah versi CW Dimana disini velgnya menggunakan velg palang Seperti teman-teman lihat Tentunya dari velg palang dan juga velg jari-jari ini Juga memiliki kelebihan Serta kekurangan masing-masing Kemudian untuk harganya itu sendiri Disini Rp 20.300.000 Jadi ada selisih Rp 1.010.000 Di antara keduanya teman-teman Nah yang akan saya jelaskan buat teman-teman semuanya Dengan selisih Rp 1.010.000 Apa saja Perbedaannya Yang pertama tentunya teman-teman bisa lihat Dari varian warna Dari varian warna sudah jelas berbeda Dimana untuk yang menggunakan velg jari-jari Atau tipe SW ini menggunakan warna glossy Atau warna mengkilap Kemudian untuk yang versi CW ini Dengan menggunakan velg palang ini Menggunakan warna doff Kemudian untuk perbedaannya Yaitu tentu pada bagian velgnya Yang mana disini menggunakan velg palang Disini menggunakan velg jari-jari Dimana kalau velg palang ini Itu akan lebih stabil dalam kecepatan tinggi Dibandingkan dengan yang menggunakan jari-jari Namun velg jari-jari ini Kalau kita gunakan pada jalan yang rusak Atau bebatuan Apalagi saat naik turun gunung jalan bebatuan Ini akan lebih nyaman Seperti teman-teman lihat pada CRF Itu kan motor-motor memang buat Di medan-medan yang bebatuan seperti itu Atau buat trail seperti itu Yang memang medannya bebatuan ya teman-teman Itu kan menggunakan velg yang jari-jari Karena velg jari-jari itu sendiri Kelebihannya dia itu Kalau digunakan di jalan yang rusak Seperti itu terasa lebih nyaman Dan lebih empuk Dan kalau ini digunakan di jalan yang bebatuan Itu memang tidak seenak yang velg jari-jari Tetapi dia kalau untuk kecepatan tinggi Dia itu lebih nyaman teman-teman Nah pernah saya rasakan juga Kalau kita pakai velg seperti ini Saat kecepatan tinggi itu memang tidak begitu nyaman ya Karena terasa kayak ada goyangan-goyangan Berbeda dengan yang menggunakan velg palang seperti ini Itu yang kedua Yang ketiga perbedaannya teman-teman bisa lihat Untuk yang menggunakan velg jari-jari ini Supra X125 Pengereman di bagian belakang Itu menggunakan pengereman tromor Nah ini dia teman-teman pakai pengereman tromor Seperti ini untuk di pengereman di bagian belakang Namun untuk yang versi tipe CW-nya Ini di pengereman belakang Menggunakan pengereman cakram Seperti teman-teman lihat Nah ini dia teman-teman Ini menggunakan pengereman cakram Untuk di bagian belakang Oke secara fiturnya Kita lihat disini Untuk Supra X125 Sudah dibekali dengan power outlet Atau power charger Yang ada di dalam bagasi Nah ini teman-teman Ini untuk versi CW-nya Kemudian Apakah yang versi SW juga Ada power chargernya Kita lihat saja Nah kita lihat Ternyata sama saja teman-teman Fiturnya Jadi sama-sama ada power outlet-nya Namun memang power outlet-nya ini Masih membutuhkan adapter Atau sambungan Atau konektor Seperti itu ya Tidak langsung colok Seperti yang versi USB Untuk kapasitas bagasi juga sama 7 liter Kemudian kapasitas tanki bensin Juga sama 4 literan teman-teman Jadi memang Tidak begitu banyak Untuk kapasitas tankinya Tetapi iritnya ini memang Luar biasa Nah kalau kita lihat dari Strippingnya Ini modelnya sebenarnya Tidak jauh beda Hanya varian warnanya Tulisannya Supra X Seperti ini teman-teman Kemudian Dari tampilan Lampu di bagian belakang Juga sama persis Nah apalagi Yang terlihat berbeda Di antara Supra X versi SW ini Dengan versi CW ini Tentunya memang Untuk yang Versi CW ini Lebih Terlihat kokoh ya teman-teman Karena velgnya Menggunakan velg palang Dibandingkan dengan Yang versi SW ini teman-teman Nah seperti ini Oke Kita lanjut ke bagian Bannya Bagian depan Untuk pengereman Bagian depan Ini semuanya Baik yang versi SW Ataupun CW Ini menggunakan Pengereman cakram Yaitu cakram Hidrolik piston tunggal Dimana Untuk yang menggunakan Velg palang Seperti ini Itu Bisa juga Digunakan Menggunakan Bantu plus Tetapi disini Untuk Supra X Masih menggunakan Ban Dalam Begitu juga Kalau ini Tentu ya Pakai ban dalam Nah untuk Perbedaan lainnya Untuk suspensi Dibedakan Untuk yang versi CW ini Suspensinya Menggunakan Warna hitam Sedangkan yang versi SW ini Suspensinya Menggunakan Warna silver Kalau dari tampilan depan Tidak ada perbedaan Teman-teman Untuk lampunya Ada dua Kemudian disini Ada lampu sennya Dan disini juga Ada lampu senja Tampilannya sama persis Hanya model Atau Varian warnanya Kalau ini dope Kalau yang Ini Warnanya glossy Seperti ini Tidak ada perbedaan Nah Paling di bagian Sparkboard Yang ini Ada lace-lacenya Disini Tidak ada Kalau model Dari lace strapping Sama Cuma Warnanya saja Yang berbeda Jadi Kalau dari segi Strapping Itu tidak jauh Beda Ya Bedanya Warna saja Itu teman-teman Untuk Supra X 125 2022 Kemudian Kalau kita lihat Di bagian panel Meternya Disini Oke Disini ada lampu jauh dekat Lakson dan juga Sen Disini hanya ada tombol Stutter Dan untuk handle remnya Ini pakai warna silver Disana juga sama Menggunakan warna silver Kemudian Kalau tampilan disini Kita lihat Ya Sebetulnya disini ada Tampilan Menggunakan warna silver Juga disini Untuk indikator-indikator Gear-nya Kemudian engine Lampu jauh Kemudian disini ada Untuk kecepatannya Dan disini ada Total kilometernya Kemudian ada Indikator sen Kemudian indikator Bahan bakar Oke Untuk kontaknya Seperti teman-teman Lihat Seperti ini Oke Kita ke yang Versi SW-nya Nah Ternyata Sama ya Ada paduan warna Warnanya juga sama Disini Kemudian disini ada Lampu jauh dekat Kelakson dan juga sen Hanya ada tombol stutter Model kontak pun Sama Untuk membuka jok pun Sama ada disini Tinggal ditekan seperti ini Ya teman-teman modelnya Jadi tidak perlu Melepas kontak Karena disini sudah Tidak ada Lubang kontak Atau lubang kunci Untuk membuka jok Karena sudah ada Di bagian depan Kemudian untuk informasi Warna pada bagian Warna pada bagian Suspensi depan berbeda Serta pengereman Di bagian belakang Itu yang membedakan Antara Supra X125 Tipe SW Atau spoke wheel Yang menggunakan Velg jari-jari Dengan Supra X125 Tipe CW Yang sudah menggunakan Velg palang Seperti ini Untuk mesin Juga semuanya Sama ya tentunya Teman-teman Kemudian masih Dilengkapi juga Dengan selahan Di bagian Samping sini Nah untuk tampilan Kenalpot Juga tidak ada Perbedaan Dimana ada cover Kenalpotnya Ini bahannya Seperti Aluminium Seperti ini Teman-teman Kemudian Untuk Rem di bagian Belakang Ada disini Nah kalau kita Lihat Disini ada Untuk perpindahan Kiki Postep bagian belakang Suspensi belakang Juga sama Pakai SOA Depan belakang Pakai SOA Ini teman-teman Nah ini tampilan Di bagian Penalpotnya Tidak ada Perbedaan Perbedaan dengan Yang lama Yang versi lama Supra X125 Versi lama Ini warnanya Berbeda Kalau yang lama Itu warna silver Kalau sekarang Warnanya menjadi Warna hitam Ini stripping Yang terbarunya Yang baru beberapa Bulan Dikeluarkan Yang sangat berbeda Yaitu Varian yang ini Memang ini Terlihat sangat berbeda Dengan Supra X125 Yang versi sebelumnya Meskipun Secara fitur Memang masih sama Tidak ada perbedaan Dengan versi sebelumnya Hanya Perubahan-perubahan Pada bagian Strippingnya saja Tapi AHM Masih tetap Mempertahankan Dari Supra X125 Baik yang Tipe CW Ataupun SW Karena memang Secara Peminatnya Masih sangat Luar biasa Gitu juga Secara tenaganya Kemudian BBMnya Ini Iretnya Luar biasa Oke itu saja Untuk informasi Kali ini Buat teman-teman Semuanya Mengenai Supra X125 Tipe SW Dan tipe CW Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh